Kasih ibu sepanjang zaman Pemirsa kali ini On The Spot telah merangkum kisah mengaruhkan pengorbanan ibu Bencana angin tornado adalah salah satu bencana yang sering melanda negara Amerika Serikat Bencana inilah yang membuat seorang ibu bernama Stephanie Decker harus kehilangan kedua kakinya Demi menyelamatkan kedua buah hatinya Saat tornado dasyat itu mengamuk pada tanggal 2 Maret 2012 lalu Stephanie dengan sigap menyelamatkan nyawa kedua anaknya Dominique dan Brice Dengan membungkus badan mereka menggunakan selai selimut lalu membawanya ke ruang bawah tanah Agar kedua anaknya tersebut selamat Stephanie pun menimpa tubuh anak-anaknya itu untuk melindungi mereka dari reruntuhan rumah Karena tindakannya itu sang ibu pun harus rela kehilangan kedua kakinya Sementara kedua anaknya sama sekali tidak terluka Stephanie yang sudah kehilangan kakinya akhirnya harus menggunakan kaki pelaku untuk berjalan Pandang menyerah Tekad itulah yang dimiliki wanita berusia 55 tahun bernama Shen Yurong Ketika mengetahui sang putra Ye Hai Bin memerlukan cangkok liver Sang ibu pun bertekad untuk menyumbangkan livernya untuk dapat menyelamatkan nyawa anak laki-lakinya Tetapi saat ia akan mencangkok livernya Dokter pun mengatakan terlalu banyak lemak yang menimbul di livernya Sehingga Shen Yurong pun harus menjalani diet Karena itulah demi mencangkokkan livernya Sang ibu rela menjalani diet dengan berjalan 2000 km Makan nasi dan sayuran Hingga membuat berat tubuhnya turun sebanyak 8 kg Dan telah mencapai standar pencangkokan Selama 14 jam operasi di rumah sakit Tongji Shen memberikan sebagian livernya kepada putranya Yang selama 18 tahun menerita penyakit Wilson Yaitu penyakit yang mengakibatkan penyimpangan gen yang disebabkan oleh penimbunan tembaga secara berlebihan di dalam tubuh Shen Yurong lega karena ia telah berhasil menyelamatkan nyawa anaknya Ngorbankan nyawa adalah salah satu hal yang selalu dilakukan seorang ibu untuk melindungi buah hatinya Insting untuk melindungi anaknya inilah yang dilakukan oleh Monique Nelson Pada saat sedang berbelanja perlengkapan natal di sebuah pertokohan di Sacramento, Amerika Serikat Monique yang saat itu sedang pergi bersama sang putra Jaden Dikagetkan oleh suara tembakan saat mereka berdua sedang keluar dari toko Suara tembakan itu berasal dari sekelompok orang yang tidak merampok tempat tersebut Karena tidak ingin anaknya terluka akibat tembakan Monique pun melindungi sang putra dengan tubuhnya Naes wanita berusia 30 tahun ini terkena penurunan yasar dan langsung lewat di tempat Sementara sang putra tidak mengalami luka apapun Saat polisi tiba di tempat kejadian, mereka menemukan jasad Monique berada di atas tubuh anaknya Inilah salah satu perjuangan berat yang ditunjukkan seorang ibu Seorang wanita asal Polandia, Joanna Christonek, rela tidur dengan posisi jungkir balik selama 75 hari Untuk dapat menyelamatkan nyawa kedua bayinya yang berada di dalam kandungan Posisi anak ini dilakukan Joanna untuk mendengarkan kontraksi agar sang bayi tidak melahirkan sebelum waktunya Usaha sang ibu tersebut ternyata berhasil Kedua bayi kemarnya dapat bertahan di dalam kandungan selama 32 pekan Kedua bayi kemar laki-laki dan perempuan Joanna ini pun berhasil dilahirkan Dan diberi nama Iga dan Ignasi Pas yang melahirkan, kedua bayi Joanna pun harus berada di dalam inkubator Sementara Joanna sendiri mengalami kesulitan untuk menjaga keseimbangannya Karena posisi jungkir balik yang ia lakukan selama 75 hari Namun kini Joanna sudah dapat berjalan normal dan dapat mengendong kedua buah hatinya Kisah mengharukan pengorbanan ibu berikutnya datang dari Yasmin Handerset Pada bulan Juni 2011 lalu Yasmin bersama putranya Leo yang berusia 2 tahun Sedang berjalan kaki menuju rumahnya di North Kelsey, Lincolnshire, Inggris Namun tiba-tiba Yasmin melihat sebuah mobil yang dikenarai oleh pria yang sedang mabuk mengarah ke dirinya dan sang putra Dengan refleks Yasmin pun langsung menarik dan melempar Leo Sementara dirinya tertabrak mobil tersebut Akibat kejadian itu sang putra Leo hanya mengalami luka memar Sementara Yasmin mengalami patah tulang kaki yang serius Dan seumur hidupnya tidak akan pernah bisa berjalan tanpa memakai keruk atau penyangga kaki Apa yang telah menimpa dirinya ternyata tidak membuat ibu tersebut menyesal Bagi Yasmin ia akan melakukan hal yang sama sekali lagi jika nyewa anaknya terancam Tidak semua orang berani menghadapi hewan buah seperti macan tutul Namun tidak halnya dengan seorang ibu asal India, Draupadi Saat itu Draupadi yang sedang bekerja di wilayah utar Pradesh, India Dikagetkan oleh seekor macan tutul yang menggigit dan membawa buah hatinya yang berusia 7 tahun Melihat anaknya dalam keadaan bahaya, wanita ini pun berteriak minta tolong Dan mengejar macan tutul tersebut sambil menenteng sebuah celurit Teriakan wanita ini tentulah membuat sejumlah warga menolongnya dengan mengejar macan tutul tersebut Hewan yang dikenal menggodakan segala cara untuk mendapatkan maksanya ini Akhirnya menghapaskan anak laki-laki Draupadi Dan akhirnya langsung dilarikan ke rumah sakit Karena mengalami luka yang cukup serius Peristiwa yang terjadi pada bulan Oktober 2012 ini Hampir membuat Draupadi kehilangan anggota hati Terimakasih 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 Nih mogą Terimakasih 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 Terima kasih telah menonton!